Intro Pasien UDGJ kerap ditolak rumah sakit, Bina Sosial segera hadirkan klinik kesehatan khusus Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga Serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan, BTV News kembali menyapa Anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya, Novelis Sandra Borti, dalam BTV News selengkapnya Intro Pasien UDGJ kerap ditolak rumah sakit, Bina Sosial segera hadirkan klinik kesehatan Dina Sosial Kota Jambi berencana membuat klinik kesehatan khusus untuk pasien UDGJ dan OT dalam waktu dekat Hal tersebut dicanangkan sebab kerap mendapat penolakan berbagai macam alasan dari rumah sakit Guna melancarkan niatnya membangun klinik kesehatan khusus, Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Novi Arman, mengaku Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi dan mendapatkan respon yang baik Nantinya klinik tersebut akan menyediakan berbagai alat kesehatan hingga tenaga kesehatan yang diperbantukan dari puskesmas terdekat seperti puskesmas Pakuan Baru Menurut Novi Arman, klinik tersebut penting untuk dihadirkan Mengingat pihak Dina Sosial kerap kali mendapatkan penolakan dari sejumlah rumah sakit saat mengantarkan pasien berstatus Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan orang terlantar atau OT Rencana pembangunan klinik ini diawali dari kami sering diantar oleh masyarakat Ataupun melalui pengaduan call center yaitu OT, orang terlantar dalam kondisi sakit Ataupun ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dalam kondisi sakit juga Kemudian kami coba merujuk ke beberapa rumah sakit Dari hasil merujukan kami dari rumah sakit itu ada yang tidak mau menerima dengan berbagai alasan Memang alasannya kadang logis juga, masuk akal juga Jadi oleh karena itulah berangkat dari situ sebagai inovasi kami untuk ke depan Karena kami sudah memiliki rumah singgah yang ada di Dina Sosial Kota Jambi ini Jadi rumah singgah kami itu ada salah satu ruangan Memang rencana kami akan kami siapkan sebagai klinik Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ibu Dr. Ida Yudianti Dan juga beliau merespon baik, menyambut baik untuk rencana pembangunan klinik ini Kemudian beliau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk meminjamkan alkes Alat kesehatannya seperti tempat tidurnya, kemudian tempat kesehatan lainnya Dan juga membantu obat-obatannya Untuk tenaga medisnya disarankan oleh beliau agar kami berkoordinasi dengan puskesmas terekat Yaitu puskesmas Pakuan Baru Karena kami tidak memiliki tenaga medis Jadi kami berkoordinasi nanti dengan puskesmas Pakuan Baru Barangkali di dalam satu minggu, dua kali atau tiga kali Akan merujuk ke sini, akan melihat pasien-pasien kita yang ada di sini Nah itulah rencana kami ke depan ini Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah diminta oleh Dinas Shantan untuk mengajukan permintaan tadi Untuk peminjaman alkes Kalau untuk selama ini gimana Pak? Selama inilah kemalahan kami Kemarin ada OT yang sudah sekarat gitu kan Karena beberapa rumah sakit juga tidak sanggup menerima gitu kan Dan terakhir kami antar juga ke rumah sekretan matahaya Kemarin subuh meninggal Dan kondisi sakit gitu kan Karena kami kalau kondisi seperti itu Tidak bisa kami menolak kadang gitu kan Namun kami tetap lah berkoordinasi juga dengan puskesmas Pakuan Baru Untuk melakukan melihat kondisi fisik dan kondisi mentalnya juga Ada juga ODGJ ODGJ ini barangkali kalau ditolak rumah sakit Kadang ODGJ kita antar itu ada yang sakit Oleh pihak rumah sakit jiwa harus sembuhkan dulu medisnya Kita bawa ke rumah sakit Rumah sakit tertentu Rumah sakit tertentu bukan tidak mau ngobati Karena dia tidak ada juga obat untuk menyembuhkan jiwanya itu Yang ada menyembuhkan jiwanya itu tentu rumah sakit jiwa Jadi ini kan jadi delima bagi kami Salih lempar betul ya Salih lempar Oleh karena itulah kami berinisiatif Akan kami jadikan inovasi kami Di rumah singga kami akan kami bangunkan klinik Dan juga tentunya klinik ini nanti Dengan tujuan juga mendapatkan persetujuan Dari dinas kesehatan Karena persetujuan klinik ini nanti akan dikeluarkan izin Setelah dilakukan akreditasi Kalau mungkin cocok layak Nanti akan dikeluarkan perizinannya oleh dinas kesehatan Untuk diketahui saat ini Dinas Sosial Kota Jambi telah memiliki rumah singga Dan klinik kesehatan ini khusus Nantinya diharapkan dapat memberikan penanganan yang cepat dan layak Pada ODGJ dan OT Mengingat saat ini penanganan sakit ringan Bagi mereka hanya berupa pemeriksaan Dari tenaga kesehatan puskesmas Yang datang ke kantor dinas sosial Kontributor BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi Terima kasih